Kita beralih ke sorotan lainnya, ratusan buruh kembali menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law. Para buruh menilai adanya Omnibus Law justru akan menghilangkan kesejahteraan bagi para buruh. Ratusan buruh ini menggelar aksi di Jalan Palawan depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan harus lalu lintas terpaksa dialihkan karena banyaknya buruh dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah yang datang untuk menggelar aksi. Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Jawa Tengah Aulia Hakim mengatakan mereka kembali melakukan aksi untuk menegaskan bahwa hingga kini mereka masih menolak Omnibus Law. Dan pertemuan antara para buruh dengan pemerintah di Jakarta beberapa waktu lalu dianggap bukan kesepakatan. Karena menurut mereka Omnibus Law bakal mendegradasi kejahateraan para buruh. Tuntutan para buruh yakni mengeluarkan kluster ketenaga kerjaan dari RUU Cipta Karya. Kami tetap istiqomah menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Permintaan kami tertinggi adalah mengeluarkan kluster ketenaga kerjaan dari RUU Cipta Kerja. Tetapi, kalaupun tetap dibahas, kami menuntut tidak terjadi pendegredasian atau penurunan kejahateraan yang saat ini diproteksi oleh Undang-Undang 13-2003. Itu harapan kami. Aksi unjuk rasa ini mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian. Namun begitu, aksi berlangsung tertib dan aman. Dan usaha menyampaikan aspirasinya para buruh mengubarkan diri dengan tertib.